Assalamualaikum, kemacetan jalanan ibu kota, penatnya kehidupan yang kita hadapi seringkali membuat kita harus mereleksasi pikiran kita. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Tanaman adalah salah satu hal, salah satu hal yang bisa membuat jiwa, hati, dan pikiran kita menjadi lebih rileks dan juga lebih sehat untuk bisa beraktifitas kembali. Jumpa lagi dengan kami di channel The Eti Family. Sebelum menyaksikan video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Ini adalah aktivitas yang biasa saya lakukan di waktu libur, yaitu merawat tanaman-tanaman yang sudah kita tanam supaya tetap terlihat keindahannya, tetap subur, dan juga terpelihara. Mungkin sebagian orang sama seperti saya, hari-hari banyak menghabiskan waktu di luar rumah untuk bekerja. Kita bisa membuat lingkungan di sekitar kita menjadi lebih nyaman untuk ditinggalin, yaitu salah satunya adalah menambahkan tanaman-tanaman di sekitar rumah kita supaya tampak lebih asri. Untuk kita-kita yang bekerja, atau yang banyak beraktifitas di luar rumah, yang tidak bisa memberikan perawatan yang intensif, kita bisa cari tanaman yang perawatannya lebih mudah. Adenium adalah salah satu tanaman yang cukup mudah perawatannya. Dia tidak perlu disiram setiap hari, bisa 3-4 hari sekali baru kita siram. Karena semakin sering disiram, dia hanya akan banyak daunnya, bukan bunganya. Jadi kalau adenium kadang-kadang perlu diberikan stres air supaya bunganya bisa lebih banyak. Kebetulan beberapa waktu yang lalu saya sempat bongkar akar, dan ini masih masa recovery untuk akar yang baru. Nah ini nampak sudah mulai muncul daun-daun baru. Ini adalah beberapa pohon yang di video sebelumnya sempat kita share. Pada saat proses penanamannya, ada tanduk rusa, kadaka, kemudian ada anggre dan beberapa tanaman yang lainnya. Sebenarnya beberapa tanaman ini tidak butuh pupuk yang luar biasa. Cukup disiram rutin dan juga diberi kompos juga sudah cukup subur. Ini juga bisa kita pakai hiasan untuk di dalam rumah. Ini dari siri gading yang sempat di kreasi di video sebelumnya, bisa jadi hiasan di dalam rumah. Ada satu kegiatan juga yang saya senang sekali saya lakukan di hari libur. Yaitu memberikan makan kepada ikan-ikan yang ada di kolam yang kebetulan saya taruh di ruang tamu rumah. Jadi suara gemericik air, lihat ikan berenang sambil mengambil umpan-umpannya. Itu memberikan kedamaian tersendiri di jiwa. Ini menyadarkan bahwa Allah itu memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Bukan cuma kehidupan, tapi juga kebahagiaan yang bisa kita peroleh di sekitar rumah kita. Ini beberapa tanaman indoor yang juga kami punya. Saya suka menghabiskan waktu di sini. Ini adalah salah satu tempat favorit. Kalau hari minggu kita bisa ngeteh dan juga bisa makan makanan kecil atau yang lainnya bersama anggota keluarga yang lain. Karena satu hal, sesibuk apapun kita di luar rumah, kita tidak boleh kehilangan waktu untuk keluarga di rumah. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga semua tetap sehat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Wr Wb